Intro Halo para pecinta catur Indonesia Kembali lagi di Tarigan Catur Channel Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan ulasan part yang menarik Yang Tarigan Catur beri judul Duel Sesama Junior Calon Penerus Maunus Wasen Siapa yang lebih kuat? Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail Mari kita simak dalam layar berikut Ya, pertandingan ini tersaji Dalam turnamen Junior Speed Chess Championship 2020 Yang sudah memasuki babak 8 besar Pertandingan ini sendiri terjadi Pada tanggal 28 September 2020 Melibatkan pertarungan antara Wakil Junior Armenia yaitu Haig Martirosyan menghadapi Wakil Junior dari Iran Yaitu Parham Maslow Oke, tanpa berlama-lama Langsung saja kita masuk ke papan Untuk melihat kerasnya pertarungan ini Di sini Haig menggunakan catur bawah putih Sedangkan Parham menggunakan catur bawah hitam Haig memulai permainan dengan Pion D4 dan dibalas dengan Pion F5 Sebuah pembukaan yang jarang terlihat ya Dalam pembukaan catur Namun ini termasuk Dalam pembukaan Dutch Defense Atau Pertahanan Belanda Kuda F3 Kuda F6 Pion G3 untuk mempersiapkan V1 gajah di petak G2 Pion E6 Gajah G2 Pion C6 Rokada pendek oleh putih Pion D5 Mencoba untuk menempatkan Pionnya pada petak pusat Pion B3 Di sini mungkin saja Putih akan melakukan V1 gajah Di petak yang berlawanan Gajah D6 Pion C4 Mencoba mengajak Pertukaran Pion Di petak pusat oleh putih Rokada pendek oleh hitam Dan Gajah A3 Tidak melakukan V1 gajah Melainkan Mengajak pertukaran gajah Yang ada di petak D6 Di sini Hitam menerima pertukaran tersebut Dengan Gajah pukul A3 Dan kuda pukul A3 Menteri hitam Pindah ke E7 Tujuannya untuk mengancam Kuda yang berada di petak A3 Sehingga kuda pindah ke C2 Pion A5 Kuda C menuju E1 Pion B6 Kuda D3 Gajah A6 Dan kuda F menuju E5 Mencoba untuk menempatkan kuda Di petak pusat yang cukup strategis Benteng C8 Benteng C1 Kuda B menuju D7 Mencoba ya Mengajak pertukaran kuda Namun di sini putih Memilih langkah Pion E3 Dan Pion A4 Hitam mencoba untuk merusak struktur Pion putih Namun putih mengabaikan hal ini Dengan melakukan langkah Menteri C2 Kuda pukul E5 Kuda pukul E5 Di sini putih tetap mencoba untuk Menguasai petak pusat ya Pion C5 Benteng F menuju D1 Pion C pukul D4 Pion E pukul D4 Pion A pukul B3 Pion A pukul B3 Benteng A menuju B8 Menteri A2 Mengincar Gajah hitam Yang berada di petak lemah A6 Sehingga gajah hitam pindah ke B7 Menteri A7 Dan Menteri D6 Langkah dari Parham ini Dinilai analisa komputer Kurang begitu baik Ada langkah lebih baik Bagi hitam Menurut analisa komputer Dengan melangkahkan Benteng Menuju E8 Menumpuk kekuatan pada Lajur E Menurut analisa komputer Dan putih bisa membalas Dengan Pion C5 Oke kita kembali Ke langkah aslinya Dengan menteri D6 Balasan dari putih adalah Benteng E1 Yang juga Menurut analisa komputer Adalah sebuah Kesalahan Ada langkah lebih baik Menurut analisa komputer Yaitu Dengan melakukan langkah Pion B4 Lalu bisa dilanjutkan Dengan Menteri F8 Pion C5 Pion B pukul C5 Benteng pukul C5 Dan menteri D8 Dan seterusnya ya Oke kita kembali Disini melakukan langkah Benteng E1 Lantas kemanakah Haik akan melangkahkan Maksudnya Kemanakah Parham akan melangkahkan Buahnya Kuda Menuju E4 Pion C Pukul D5 Gajah Pukul D5 Menteri F7 Skak Disini Akses Dari menteri putih Terbuka ya Karena Tadi gajah Memakan pion Jadi Menteri Skak Di F7 Raja Pindah ke H8 Pion H4 Dan ada Blunder Yang dilakukan oleh Hitam Dengan menteri Menuju F8 Ini memang sudah terlihat Blunder ini Kenapa Putih melihat Hal ini Dengan baik Dan langsung memakan Menteri hitam Menteri Pukul F8 Hitam Yang ada di petak B3 Gajah Pindah ke D5 Benteng Pukul B6 Pion H6 Pion G4 Benteng D8 Pion G Pukul F5 Ini sudah Memasuki Babak Akhir Akan menjadi Seru Babak Akhir Dan Pion E Pukul F5 Benteng C1 Kuda F6 Gajah Pukul D5 Kuda Pukul D5 Benteng B5 Kuda F4 Benteng E1 Benteng Pukul Pion D4 Dan Benteng Pukul Pion F5 Dan disini Hitam Melakukan Blunder Dengan Pion H5 Menurut Analisa Komputer Ada Langkah Yang Lebih Baik Selain Pion H5 Yaitu Kuda D5 Apabila Langkah Ini Dilakukan Maka Menurut Analisa Komputer Akan Terjadi Seperti Ini Benteng E Menuju E5 Kuda F6 Pion H5 Raja H7 Raja G2 Dan Balasan Dari Hike Dengan Benteng E7 Raja H7 Benteng F7 F7 Jelas ya Untuk Mengancam Pion Lemah Yang ada Di Petak G7 Dan Tidak Bisa Lagi Dihindarkan Oleh Hitam Sehingga Raja Pindah Ke H6 Benteng Pukul G7 Benteng D1 Skak Raja H2 Benteng D4 Benteng G Menuju F7 Raja G6 Raja G3 Untuk Mengancam Kuda Yang ada Petak F4 Kuda E2 Skak Raja Pindah Ke F3 Kuda G1 Skak Raja E3 Benteng Pukul Pion H4 Benteng G7 Skak Raja Pindah Ke F6 Benteng E Menuju F7 Skak Raja Pindah Ke E6 Benteng F8 Benteng H3 Skak Pion Menutup Benteng H1 Raja F2 Kuda H3 Skak Raja E2 Pion H4 Dan setelah putih Melakukan langkah Pion F4 Hitam Memutuskan Untuk menyerah Karena memang posisinya sudah sulit Dimana Pion putih Bisa sedikit lagi promosi Dan Sudah ada Kedua benteng Yang siap untuk mengawal Pion putih untuk promosi Oke Menurut Tarikan catur Pertandingan ini Merupakan salah satu contoh Pembelajaran yang sangat bagus ya Disini Hike Dengan jeli Melihat Potensi untuk Garpuan Benteng ya Sehingga dapat Membuat posisinya menjadi lebih unggul Dalam permainan ini Oke Menurut Tarikan Catur Video kali ini cukup Nantikan video-video selanjutnya Tetap di Tarikan Catur Channel Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton